Bapak-Ibu seragu sekalian dalam kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan lanjutan dari eksposisi Injil Matius dan hari ini kita sampai pada seri ke-150 di dalam ayat 29 sampai dengan ayat 38. Karena keterbatasan waktu saya tidak membaca secara keseluruhan di awal tetapi ayat demi ayat nanti saya akan jelaskan supaya kita memahaminya. Bapak-Ibu seragu sekalian dalam kesempatan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengikis sifat eksklusif. Bagaimana Tuhan menghendaki untuk kita menjadi pribadi seperti yang ia kehendaki. Minggu lalu saya menyampaikan ada tiga hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama bahwa menarik diri untuk sesaat itu sangat diperlukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan murid-murid pergi ke satu daerah di utara Galilea yang bernama Tirus dan Sidon. Ada kemungkinan besar mengapa Tuhan Yesus ada di sana? Karena di Israel sendiri tidak ada tempat yang dimana ia dan murid-muridnya bisa nyaman tanpa diganggu oleh orang lain. Dia perlu pergi cukup jauh supaya dia benar-benar bisa menyendiri. Supaya murid-muridnya bisa dihibur, dikuatkan, dipersiapkan untuk hari kematiannya di kayu salib. Minggu lalu saya sampaikan bahwa menarik diri untuk sesaat itu sangat diperlukan untuk kesehatan fisik kita, jiwa kita, hubungan kita dengan keluarga. Kita perlu juga waktu-waktu duduk di kaki Tuhan membaca Alkitab berdoa entah di pagi hari, entah di siang hari waktu break kita ataupun di malam hari dalam istirahat sebelum kita istirahat. Tetapi dalam satu tahun mungkin satu sampai dua kali kita juga perlu waktu satu dua hari khusus untuk kita duduk di kaki Tuhan, menyendiri bersama dengan Tuhan. Ada baiknya di hari libur dimana kegiatan-kegiatan pekerjaan kita memang tidak menyita waktu kita, kita perlu waktu mungkin bersama dengan pasangan dan anak-anak pergi ke puncak. Bukan hanya untuk refreshing, tetapi juga untuk membaca Alkitab lebih banyak, untuk diskusi firman Tuhan, untuk membicarakan hal-hal kekal, hal-hal prinsip di dalam kehidupan kita. Itu penting sekali, bahkan dalam satu keluarga kadang-kadang kita perlu sepakat misalnya untuk hari ini kita bersih-bersih rumah saja, tidak usah masak. Hari ini kita berpuasa bersama dan sebagainya, itu penting sekali. Pesan yang kedua yang saya sampaikan minggu lalu bahwa jangan kita berbuat baik hanya demi supaya kita tidak direpotkan orang lagi. Ada orang menolong demi supaya dapat kebaikan, supaya tidak direpotkan orang. Kalau orang datang tiap hari mengganggu kita, ya sudah aku tolong saja supaya dia cepat pergi. Tuhan tidak menghendaki cara demikian, kalau kita mau berbuat baik, ya berbuat baik dengan tulus. Dasarnya adalah kasih, murid-murid tidak melakukan itu. Dia segera meminta supaya Yesus segera menolong perempuan ini. Habis itu perempuan ini bisa pergi meninggalkan dia. Perbuatan baik yang seperti itu bukan perbuatan baik yang digendaki alam. Jadi kita bisa memeriksa hati kita kalau kita tolong orang. Kalau kita peduli sama orang, apa motivasinya? Betul karena kasih atau karena kita tidak mau direpotkan lagi sama orang tersebut. Yang mungkin tiap hari datang ke rumah minta bantuan kita, tentu itu bukan kasih. Yang ketiga, Tuhan mau kita hidup terbuka, inklusif untuk orang lain. Tidak menjadi pribadi yang eksklusif. Yang berpikir bahwa kita begitu istimewa orang lain tidak penting. Baik dalam prinsip keselamatan maupun dalam berkomunitas. Dalam prinsip keselamatan, kita tidak berpikir bahwa hanya kita yang boleh selamat. Orang lain yang di luar sana kalau bisa masuk neraka semua. Sehingga kita tidak peduli dengan mereka, kita tidak merangkul mereka. Saya sering katakan bahwa orang yang tidak melakukan tugas pemberitaan Injil. Gereja yang tidak merangkul, yang tidak menjangkau orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Seolah-olah berpesan bahwa orang-orang di luar sana pantasnya masuk neraka. Itu tidak boleh terjadi. Itu memang prinsip orang Israel. Orang Israel berpikir bahwa semua orang di luar Israel pantas masuk neraka. Hanya orang Israel yang pantas masuk surga. Bahkan kalau ada orang Israel, orang Yahudi yang karena satu kesalahan dia masuk neraka. Mesias, Abraham akan berdiri di depan pintu neraka dan kemudian mencegat orang tersebut. Memindahkannya ke surga. Itu konsep mereka. Sehingga mereka begitu percaya diri bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Itu sebabnya mereka menganggap orang-orang di luar Israel itu anjing. Anjing kafir, anjing Kristen, anjing orang non-Israel. Itu yang Yesus sebenarnya sedang angkat ke permukaan. Yang sedang ia sindir. Nah kita tidak boleh begitu. Dalam komunitas juga kita tidak boleh merasa eksklusif. Kita merasa diri kita paling benar, orang lain salah semua. Kita harus membuka diri dengan pergaulan seluas-luasnya. Kita tidak perlu menjadi orang yang menarik diri. Kita harus menjadi orang yang membaur. Kekristenan, perhatikan, tidak pernah diajarkan dalam kekristenan. Bertumbuh itu keluar dari konteks komunitas. Tidak ada. Pertumbuhan Kristen beda dengan pertumbuhan non-Kristen. Agama-agama primitif, agama-agama di dunia ini mengajarkan. Semakin seseorang menyendiri, semakin bertumbuh. Semakin seseorang itu bisa bertapa bertahun-tahun, bisa bertumbuh. Kekristenan terbalik. Semakin kita bisa bersekutu, saling menguatkan, saling menerima orang lain, kita bertumbuh. Itu kekristenan, itu bedanya. Kekristenan itu inklusif. Mungkin ada saatnya kita eksklusif, dimana suami istri eksklusif. Kalau pacaran belum boleh eksklusif ya. Suami istri itu eksklusif. Engkau milikku, aku milikmu, tidak ada orang lain boleh masuk ke hubungan kita. Itu betul. Tapi kalau pacaran, itu inklusif. Artinya, selama pacaran, orang bisa saja berubah. Orang bisa saja jatuh cinta sama orang lain lagi dan kemudian berubah pikiran. Tetapi kalau sudah menikah, eksklusif. Itu sebabnya kita berani mengajarkan bahwa pernikahan yang harus dihargai. Tidak boleh mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur hanya untuk suami istri. Dalam tanda kutif ya. Itu jangan diartikan harafiah ya. Nanti mama mertua, nanti ada orang tidur di kamar atau di kasur kita, kita marah. Atau mama kita sendiri. Mak, eksklusif loh. Hanya saya dengan suami saja. Artinya itu dalam arti hubungan suami istri itu hanya suami istri. Bahkan dalam percakapan-percakapan memang eksklusif. Dalam hubungan-hubungan memang eksklusif. Tetapi komunitas itu inklusif. Jangan jadi orang Kristen yang maunya ngumpul sama orang ini saja. Kalau ngopi maunya sama orang ini saja. Ketemu sama orang ini saja. Di gereja maunya sama ini saja. Tidak boleh. Itu namanya eksklusif. Kita harus membuka diri. Apalagi kalau dengan sahabat baru. Contoh nih saya lagi ngobrol sama orang yang lagi asik minum kopi. Ada orang baru. Ada sahabat baru yang masuk. Saya harus menutup pembicaraan saya sementara. Menghentikan minum kopi saya. Dan kami harus menyapa orang baru tersebut. Itu baru inklusif. Dan Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau kita membuka diri. Gereja juga harus bersifat inklusif. Gereja tidak boleh didesain dengan cara eksklusif. Dimana orang-orang luar tidak bisa masuk. Kenapa? Pertama karena terlalu akrab. Ada orang-orang di gereja yang terlalu akrab. Sampai ketika orang baru masuk tidak bisa. Akrab banget yang mereka ya. Sampai orang baru masuk gak dipeduliin. Halo ada orang. Gitu. Cuman gitu doang. Terus kemudian dia main lagi. Nah itu tidak baik. Itu tidak benar. Set acara ibadah, kursi, semua perlengkapan pelayanan juga harus bersifat inklusif. Eksklusif itu artinya begini. Kalau setting ibadah itu hanya untuk orang Kristen saja yang bisa masuk. Bahasa roh misalnya setengah jam lebih. Nah orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang masih baru masuk. Kaget, takut. Ini pada ngapain ya? Kok bahasanya aku gak ngerti ya? Itu namanya eksklusif. Atau orang baru yang masuk. Orang Kristen baru yang masuk. Yang pakaiannya mungkin tidak sopan, tidak rapi. Mungkin di latar belakang seorang pelacur. Di latar belakang seorang narkoba. Atau yang lain-lain. Tidak bisa masuk. Karena setiap kali masuk langsung dihakimi. Dihakimi dengan pandangan mata. Dihakimi dengan nilai-nilai kata-kata. Kan ada ya orang masuk gitu. Memang gak ngomong. Tapi pandangan matanya ngomong. Kamu gak layak disini. Dilihat atas. Kamu gak layak disini. Nah itu gak boleh. Gimana kalau misalnya datang tuh. Halo. Apa kabar semuanya. Aduh disini semuanya cantik-cantik. Ganteng-ganteng ya. Terus kemudian saudara. Waktu duduk gitu. Di samping ngasihuan. Mas-masih geser langsung. Itu menunjukkan bahwa. Kita eksklusif. Kita gak inklusif. Itu yang saya sampaikan. Minggu lalu. Dan beberapa hal saya garis bawahi. Dalam Matius pasal 15. E 29 sampai E 38. Sedangnya ada beberapa hal penting. Yang perlu kita pelajari. Yang pertama. Boleh kita mengasingkan diri. Boleh kita menarik diri. Dalam waktu tertentu. Tapi jangan terlalu lama menarik diri. Ini penting. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam ayat 29. Dikatakan setelah meninggalkan daerah itu. Yesus menyusur pantai Dano Galilea. Dan naik ke atas bukit. Lalu duduk disitu. Kemudian orang banyak berbondong-bondong. Datang kepadanya. Membawa orang lumpuh. Orang timpang. Orang buta. Orang bisu. Dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi suruh sekalian. Kita boleh. Sementara menarik diri. Sementara berdoa. Sementara baca Alkitab. Sementara kita punya waktu khusus dengan pasangan kita. Tetapi tidak boleh dalam jangka waktu lama. Sampai kita jadi pertapa rohani. Kita gak bergaul. Tidak boleh. Sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang pendeta. Saya harus punya waktu khusus. Waktu-waktu dimana saya baca Alkitab. Persiapan. Dan mungkin hampir 18 jam sehari saya melakukannya. Tapi ada saat-saat dimana. Saya tidak boleh ada terus disitu. Bunyi bel berdering. Ya senyaro Nal. Mana kak? Diruku Nal. Ngapain? Persiapan. Persiapan melulu. Keluarlah kak. Ya Nal. Ya keluar makan bareng. Terus sekali lagi saya jalan sama aku. Krono nal telpon juga. Lagi dimana kak? Jalan Nal. Dimana kak? Di mal. Di mal melulu. Pendeta kok duniawi amat nih kakak. Ini contoh loh. Tapi benar begitu. Ada saatnya saya bersama istri saya. Ada saatnya saya persiapan. Ada saatnya saya bersama Ronald. Bersama dengan Henry. Bersama Mas Iwan. Bersama dengan Diki. Randy. Kita makan. Ngobrol. Ngopi. Ada saatnya suami istri hanya berdua saja. Mungkin sama anak. Ada saatnya harus membuka diri untuk anggota keluarga yang lebih besar. Termasuk anggota keluarga rohani. Jangan setiap kali kita acara hanya mau berdua saja. Yang lain gak boleh ganggu. Yang lain nyamuk. Lalat. Jadi kemarin Pepen sama Nancy jalan berarti yang lain nyamuk dong. Yang lainnya lalat dong. Oh enggak. Soalnya lalat sama nyamuknya disana ketemu. Maksudnya. Ketemu tujuannya soalnya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita boleh. Kita harus punya waktu-waktu khusus. Tetapi kita harus fleksibel. Ada saatnya waktu kita lagi berdoa. Waktu kita lagi bersama dengan pasangan kita. Lagi liburan. Eh. Ada pekerjaan pelayanan yang membutuhkan kita sewaktu-waktu. Orang-orang datang minta pertolongan kita. Bagaimana? Kita harus bisa memberi waktu-waktu khusus juga buat orang lain. Tetapi itu kita bisa atur. Kita gak usah terlalu kaku. Itu sebabnya kita perlu jadwal-jadwal. Tetapi jadwal kita tidak kaku. Kalau sewaktu-waktu jadwal kita dirombak gak masalah. Saya sudah punya jam persiapan misalnya Senin sampai Sabtu. Semalam saya persiapan hampir sampai jam 1 pagi. Itu dari pagi loh saudara. Paling habis makan pagi sama anak-anak itu saya hampir nonstop. Hanya meletakkan kepala sebentaran. Saya lanjutkan lagi. Dan itu hampir tiap hari pekerjaan saya seperti itu. Kecuali pas memang saya keluar. Bareng untuk waktu-waktu bersama anggota keluarga. Bersama sahabat-sahabat saya. Tapi hampir waktu-waktu di luar itu saya akan banyak duduk. Menyendiri. Persiapan. Dan kadang-kadang melakukan kunjungan-kunjungan pastoral. Jadi Bapak Ibu serahku sekalian ini prinsip penting. Silahkan dibuat jadwal ke agenda. Tapi izinkan agenda itu sewaktu-waktu seperti dirusak orang lain. Izinkan. Gak usah marah. Gak usah ngamuk. Kamu tahu gak saya capek? Saya lagi butuh persiapan. Gak berlalu. Ya sudah kalau memang harus dirombak. Ya gak apa-apa. Makanya tidak bisa kita itu serba mendadak. Kalau saya mulai hari Senin itu saya mulai persiapan. Senin Selasa itu saya sudah selesai persiapan materinya. Eksposisinya sudah selesai. XCGC saya sudah selesai. Tetapi penerapan praktis dan mencari ilustrasi-ilustrasi dan melengkapi materi-materi itu dengan persiapan renungan yang ada. Itu terus berlanjut. Sampai kadang-kadang tengah malam bangun pun saya mengambil laptop, mengambil tab dan saya melanjutkan pekerjaan saya. Tapi ada saatnya saya seperti santai. Ayo ngopi, jalan. Kita pergi bareng. Berlibur. Nah itu akan membuat kita justru lebih suka cita. Daripada, nah jangan ekstrim. Ekstrim yang satu melulu di kamar. Melulu untuk diri sendiri. Ekstrim yang lain. Gak pernah punya waktu sendiri. Gak pernah punya waktu buat keluarga. Waktunya buat komunitas terus. Waktunya buat orang lain terus. Harus seimbang. Usahakan bisa seimbang. Yang kedua. Kalau kita melihat di ayat 31. Maka tajuklah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata. Orang timpang sembuh. Orang lubu berjalan. Orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Ini berarti cara bersaksi adalah dengan beraksi. Cara bersaksi terbaik itu bukan dengan diam. Bukan di rumah. Tetapi dengan melakukan aksi. Tindakan-tindakan nyata. Dimana akhirnya dari tindakan nyata tersebut. Orang boleh memuliakan Allah Israel. Allah boleh memuliakan Tuhan kita. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jangan pernah minta supaya kita dihargai orang. Tuhan kita dipermuliakan. Kalau kita tidak berbuat apa-apa. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita hanya di rumah. Kita hanya sibuk dengan agenda-agenda pribadi kita. Allah kita tidak akan dipermuliakan. Itu sebabnya kita harus perlu mengembangkan tindakan-tindakan kasih. Salah satu nilai gereja kita adalah iman dan kasih harus diperagakan dalam tindakan nyata. Itu yang saya ambil dari Yakubus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang di antara kamu berkata selamat jalan. Kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Waktu-waktu kita sendiri sama Tuhan itu kita mendapatkan kekuatan baru. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk berbuat sesuatu bagi sesama kita. Jadi waktu saya duduk di kaki Tuhan waktu saya persiapan. Itu bukan untuk diri saya. Untuk persiapan dimana saya bisa menyampaikan pesan lebih berkualitas. Saya memberitakan firman lebih berkualitas. Saya bisa merangkul banyak orang. Waktu-waktu saya seri dengan istri saya, dengan anak saya. Supaya saya jadi berkat bagi komunitas saya. Orang melihat hubungan saya dengan istri baik. Hubungan saya dengan anak-anak baik. Demikian juga komunitas bisa melihat saya. Tetangga bisa melihat kami bahwa hubungan kami baik. Jangan sampai waktu-waktu kita untuk orang lain begitu banyak. Tetapi untuk Tuhan tidak ada. Untuk keluarga tidak ada. Akhirnya kita tidak pernah menjadi efektif bagi orang lain. Kenapa? Jadi batu sandungan. Saya sering sampaikan nih pelayan-pelayan Tuhan. Aku mungkin sibuk melayani. Itu baik. Tetapi dengarkan baik-baik. Pelayananmu tidak boleh membunuh kerohanianmu. Engkau harus punya waktu-waktu sama Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Baca Alkitab. Merenungkan firman. Engkau harus punya waktu juga untuk punya persekutuan yang intim, yang pribadi dengan pasanganmu. Hanya sekedar ngobrol. Jalan bareng. Saya sering sampaikan. Kalau sudah menikah dan punya anak bukan berarti alasan itu tidak pergi bareng. Jalan bareng. Tetap harus pergi bareng-jalan bareng. Gak apa-apa anak dititip aja. Sama siapa? Sama tetangga. Ya dititip sama orang yang kita percayai. Nggak usah lama-lama 2-3 jam cukup. Jangan nonton sebenarnya. Kalau kencan itu, kalau waktunya terbatas jangan nonton. Yang pacaran-pacaran juga begitu. Kalau waktunya terbatas makan, ngobrol dari hati ke hati. Remes-remesan tangan. Yang sudah menikah. Yang belum menikah, jangan remes-remesan tangan. Itu sebabnya Rasul Yohanes memberikan pesan kepada kita untuk kita melakukan praktek kasih. Bukan dengan perkataan atau lidah. Tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Jadi bukan hanya sekedar ngomong. Banyak orang itu kalau ngomong kasih itu hebat. Bicara kasih itu hebat. Tindakannya nol. Kalau kasih komen kasih di Facebook, di Instagram hebat. Tapi tindakannya nol. Kalau khutbah kasih hebat. Tapi tindakan kasih nol. Harus praktek. Prakteknya yang kecil-kecil. Tolong orang yang bisa ditolong. Lakukan sesuatu. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa satu ons praktek lebih berharga daripada satu ton teori. Itu satu ya, bukan sati. Daripada satu ton teori. Karena banyak orang pintar berteori. Tapi prakteknya nol. Kalau ada satu, satu ons saja praktek itu udah bagus. Nah praktek itu kan sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau di rumah, kalau pasangan bantu pasangannya. Bahasa direm. Tidak meledak-ledak. Kalau anak bantu orang tua. Kalau di gereja mungkin bisa berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kalau di tetangga mungkin bisa bagi mangga. Mungkin bisa membersihkan sampah yang ada di depan persis rumah tetangga. Karena sampah itu juga ada peran pohon kita misalnya. Tindakan-tindakan kecil. Membagi makanan dengan satpam. Tukang bersih-bersih. Menyapa dengan kasih pembantu kita. Karyawan staff kita. Gimana dek? Gimana mas hari ini? Sehat? Sehat pak. Kadang-kadang saya juga kaget ketemu satpam. Ketemu tukang sapu dimana gitu. Saya juga gak tahu, gak kenal. Pernah satu kali saya naik motor beberapa hari yang lalu. Di bel di belakang saya bel-bel. Din, 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 din. Saya pikir siapa? Saya lihat di sebuah satpam. Si satpam yang mana? Kayaknya gak kenal juga saya. Oh ternyata satpam depan ruko. Saya tidak mengenalnya. Tapi dia mengenal. Dia tahu saya. Sebaiknya kita praktek dari hal-hal kecil. Kalau sudah menikah ya sama mertua. Sama mama. Kalau sudah menikah. Kalau anak kita sudah menikah berarti sama mantu. Sama cucu. Semua perbuatan baik kita yang memuliakan Bapak di surga. Tanpa perbuatan baik kita gak bisa memuliakan Bapak di surga. Jadi bagaimana orang berkata. Kristen itu yang penting selamat. Tidak usah berbuat baik. Nah kalau kita gak berbuat baik. Nama Tuhan gak dipermuliakan. Kalau kamu ngomongnya kasar ya. Keluarga mu berantem terus. Kamu pukulin anak kamu di depan orang. Kamu seret pasangan kamu di mal. Misalnya disini gak ada. Kalau ada mah. Ebadahnya Marno aja gedik begitu gak pernah nyeret. Nanti kan? Nah pernah. Diseret iya. Canda. Marno kan cuma badannya yang tambangnya yang serem. Sebenernya hatinya gak. Hatinya hello kita. Jadi kalau orang ngeliat kita. Oh orang bisa merasakan kesejukan. Ketetuhan. Kalau ngomong sejuk didengar ya. Kalau. Kalau ngomong tidak bikin orang mau marah. Nanti gak ada orang ngomong nih ya. Belum selesai ngomong udah bikin orang marah. Coba kalau ngomong tuh bikin orang tuh sejuk. Mendatangkan damai sejahtera kata Paulus. Bahasa mesti direm. Marah jangan di depan orang. Itu semua latihan yang harus kita lakukan. Dalam jangka panjang. Ya kalau utang ya bayar. Utang di warung. Sampai ditagi terus. Gak bayar-bayar. Tapi dia bisa nonton film. Dia bisa jalan-jalan. Dia bisa beli gadget baru. Nah itu namanya apa itu? Itu bukan perbuatan baik. Itu bukan perbuatan yang memuliakan bapak kita di surga. Mata Teresia pernah-pernah berkata bahwa. Iman di dalam tindakan adalah kasih. Dan kasih di dalam tindakan adalah pelayanan. Kalau kita mau buktikan iman kita. Tunjukkan lewat kasih. Dan buah dari kasih itu kelihatan dari pelayanan yang kita lakukan kepada sesama kita. Orang yang melayani dasarnya mungkin tidak selalu kasih. Tapi orang yang mengasih pasti melayani. Kalau suami mengasih istri pasti melayani istri. Istri sakit ditungguin. Dibuatin air anget. Bukan air panas terus disiram ya. Bukan. Terus kemudian dimasaki. Dipijit-pijit. Kan begitu ya. Kalau kita memang mempraktek pelayanan yang di rumah dulu lah. Suami sakit ditanya. Papi mau makan apa. Jangan sakit malah belanja. Dari pagi sampai malam. Suaminya sakit. Istrinya jalan-jalan. Belanja. Gimana kita bisa memuliakan bapak di surga. Orang tua sakit. Yang dirawat, ditungguin, dijagain. Dikasih. Mungkin sarana untuk ke rumah sakit. Mungkin tidak bisa ngantar ke rumah sakit. Tapi bisa digojekan atau digrep. Jadi kalau orang tidak bisa melayani orang yang di depan matanya. Saya bingung bagaimana dia bisa melayani di gereja. Praktek yang terbaik itu di rumah. Anak-anak bukakan pintu orang tuamu. Kalau pulang dari pasar. Pulang dari tempat yang jauh. Di hari ulang tahunnya siapkan. Kuitat. Doakan. Gitu loh. Praktek-praktek kecil. Ya ada banyak kasus cerita-cerita. Misalnya kalau kita tinggal. Misalnya di satu keluarga. Dan keluarga itu misalnya. Menampung kita di sana. Kita juga harus bisa ambil bagian di sana. Aku bayar listrik ya. Aku bayar air ya. Aku ikut beli beras ya. Aku ikut. Apa namanya. IPKL ya. Dan banyak hal. Yang kita bisa lakukan. Supaya orang melihat. Kita dan memulia. Bahkan bapak di surga. Pinjem mobil. Pinjem motor orang. Diisi. Bensinnya. Jangan dikuras. Habis itu ditaruh. Diisi bensin. Kalau perlu cuci. Isi bensin. Kita sampai begitunya orang. Jadi. Respek sama kita. Padahal makanya cuma sebentar. Bensinnya penuh. Rugi dong kita. Lebih baik kita rugi. Daripada merugikan orang. Bilang kanan kirinya. Lebih baik kita rugi. Daripada merugikan orang. Itu prinsip. Itu penting. Kadang kami. Dari gereja ya. Kadang-kadang pinjem mobil orang juga kan. Saya bilang pulang. Pulang. Mobilnya dibawa ke tempat pencucian. Isi penuh. Kita ngomong. Serius. Walaupun kalau dihitung. Karena kita. Kita minyep. Ya tentu kita harus bijaksana juga. Ya kalau cuma sebentar 5 menit. Sudah penuh ya sudah. Kita ngomong terima kasih minimal. Terima kasih ya Randy. Tuhan memberkati ya Randy. Randy sering. Ngangkutin kita. Punya barang-barang gereja loh. Kalau dibayar gak mau loh dia biasanya. Talo sama gereja. Kalau sama aku ngelain ceritanya dong. Perhatikan kata-kata Mada Teresa ini. Kebaikan yang kau lakukan hari ini. Mungkin besok dilupakan orang. Tapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik. Dari apa yang kau miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Kita udah berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Orang lupain kebaikan kita. Tetap berbuat baik. Jangan. Kapok saya. Orang kayak gitu dibaikin. Gua matiin aja. Jangan. Itu bukan sifat Tuhan Yesus. Mungkin orang cepat lupa dengan kebaikan kita. Tapi sebelum orang lupa dengan kebaikan kita. Pertama-tama. Kita cepat-cepat harus melupakan kebaikan kita sendiri. Jangan orang berbuat baik diinget-inget terus. Ingat. Aku udah berbuat baik loh sama kamu. Ingat gak? Tanggal ini, tanggal ini. Bentuknya ini, bentuknya ini. Gak boleh gitu. Kalau orang berbuat baik cepat. Kita ingat. Kalau orang ya. Orang berbuat baik sama kita. Kita ingat sampai mati kita ingat. Tapi kalau kebaikan kita sama orang. Cepat-cepat kita lupakan. Itu prinsip penting. Itu membuat kita tidak gampang sakit hati. Cuman seringkali masalahnya kalau kita mau berbuat baik. Seringkali yang jadi halangannya adalah. Kita suka menghakimi orang. Ya. Kalau kita. Kalau kita mau nolong dia. Lihat tuh hidupnya begitu. Ngapain saya tolong dia. Orang yang begitu. Eh itu nanti dimanfaatkan tau. Mau ngasih orang misalnya ngasih sembako. Atau ngasih uang receh. Itu ada. Itu ada ini. Ini mafianya tau gak. Nanti bukan untuk dia. Nanti untuk mafia-mafia lain. Itu sebabnya Mata Teresa juga pernah berkata. Jika kita menghakimi orang lain. Menghakimi seseorang. Maka kita tidak akan punya waktu untuk kita mengasih dia. Kalau kita terus menghakimi. Kita terus mengorek-ngorek. Mencari-cari kesalahan. Kita gak punya kesempatan loh nanti kita menolong. Atau mengasih orang tersebut. Ya kalau mau nolong. Nolongannya titik. Udah. Gak usah terlalu banyak pertimbangan. Itu cara kita berbuat baik. Yaitu dengan beraksi. Berbuat kebajikan. Yang ketiga. Yesus peka dengan kebutuhan orang banyak. Dalam ayat 32 perhatikan baik-baik. Waktu Yesus enggak masih makan 4.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan anak-anak itu. Perhatikan. Dalam ayat 32. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saya bingung loh. Ini Yesus bagaimana caranya tahu. Orang tidak punya makanan. Pasti dibuka mata. Mata jasmani dan mata batinnya. Perhatikan baik-baik. Itu tidak perlu latihan khusus. Itu gampang. Kalau kita bersama dengan orang sekian banyak. Kan Yesus pasti perhatiin. Ini sudah jam makan kenapa mereka enggak makan ya. Sudah dua hari, tiga hari. Kenapa mereka jam makan tidak makan ya. Itu pasti diperhatikan sama Yesus. Sama kalau kita makan. Misalnya sama-sama kita makan bareng. Entah di Seoul misalnya. Yang suka di Seoul. Atau di pasar Paramon gitu ya. Kalau kita pesan. Kok yang lain enggak pesan? Kok itu enggak pesan? Itu enggak pesan. Enggak aku minum aja. Kalau kita peka kita bisa tahu. Mungkin dia enggak punya uang untuk alokasi makan di luar. Aku cover. Ya sudah pesan-pesan. Ini pakai kartu ini. Itu untuk perkara-perkara simple. Itu sebabnya kalau kita mau tolong orang gampang. Buka mata, buka telinga, buka mata batin kita. Kita akan tahu. Betapa orang itu mungkin anaknya enggak bisa sekolah lagi. Saya waktu dengan Daryl kemarin. Saya nyampe di sekolah. Ada seorang ibu datang. Dia menceritakan persoalannya. Anaknya belum bayar dari bulan ini, bulan ini. Dia dikeluarkan atau dipecat dari tempat kerjanya. Dia harus menghidupi anak-anaknya. Dia harus bayar kontrak dan sebagainya. Aduh denger begitu hati saya sudah kayaknya tercapik-capik. Mungkin benar dia cara hidupnya enggak benar. Mungkin benar dia punya masa lalu enggak benar. Mungkin benar dia cara ngitung duit, cara mengelola duitnya salah. Mungkin benar. Tetapi kalau ada orang sampai datang kepada kita dan minta tolong sama kita. Kalau kita tidak tolong. Kita berperkara nanti, hari penghakiman Tuhan. Entah itu kita bisa nolongnya dalam bentuk apapun. Iya ibu, saya coba cari jalan ya ibu ya. Untuk bisa anak ibu sekolah lagi dan supaya ibu bisa bayar kontrakan. Tapi dia juga berjuang untuk mencari tempat kerja. Ya tentu kalau orang tersebut hanya sekedar duduk, sambil ngerokok, sambil nonton TV. Ceritakan masalahnya. Enggak mau kerja. Ya kita jadi bahan pertimbangan kita juga. Tapi kalau orang itu juga sudah berjuang. Saya kira kita harus memiliki kepekaan yang Yesus miliki. Bahkan itu anggota keluarga kita sendiri. Mama kita, mertua kita, adik ipar kita, sepupu kita yang datang kepada kita menceritakan. Kita melihat HPnya sudah rusak. Kita lihat sepatunya sudah kayak buaya. Apa yang kita lakukan? Kita punya pilihan untuk terus menabung, menabung, menabung. Atau mengambil tabungan kita sebagian. Dan membantu adik kita, saudara kita. Supaya sekolah, supaya kuliah, supaya tertolong hidupnya. Itu pilihan kita semua. Di gereja kita bisa berbuat atau bisa diam. Ada begitu banyak kebutuhan di sekitar kita. Kalau kita peka, mata jasmani kita, kita buka. Duduklah di ruang gawat darurat rumah sakit. Beberapa menit, beberapa jam di sana. Dan aku akan tahu, berapa banyak, berapa ratus orang yang butuh pertolongan saat itu. Tapi Pak, gimana Pak? Aku gak punya duit, Pak. Tapi tolong ya Pak, tolong ya Pak. Yang penting masuk dulu ya Pak. Harganya lihat begitu, pecah hati saya. Duduklah di halte sebentar. Lihat anak-anak tawuran. Melihat orang-orang lalu lalang. Dan aku akan mendapatkan beban khusus di sana. Ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Andai aku bisa meringankan sedikit dari beban mereka. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan penderitaan seluruh dunia ini. Tapi kita bisa meringankan sedikit beban mereka. Saya sering katakan, mungkin aku tidak bisa nolong semua orang. Mungkin aku tidak bisa menolong seluruh bebannya. Tapi mungkin dengan aku sedikit menyisihkan hartaku buat dia. Dia bisa bertahan hidup. Menyekolahkan anaknya. Tidak usah kita mulu-mulu. Aku ingin mengubah sejarah dunia. Aku ingin menjangkau Injil. Dunia. Aku menangkan bagi Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Di depan matamu. Yang Tuhan kirim. Itu yang harus engkau tolong. Tidak usah jauh-jauh dulu. Yang keempat. Hindari berdali. Kita lihat di ayat 33. Bagaimana murid-murid mencoba berdali. Bagaimana di tempat sunyi ini. Kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Tuhan. Ini begitu banyak. 4 ribu laki-laki. Belum. Termasuk. Perempuan dan anak-anak. Lagian mereka sendiri yang datang. Kenapa enggak bawa bekel sih? Repotin orang aja. Kita punya begitu banyak alasan untuk itu. Untuk kita tidak berbuat sesuatu. Kita mencatat berapa? 4 ribu laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wajar dong. Kas mereka berapa? Mereka hanya pelayan-pelayan sederhana. Kasnya juga pasti kecil. Dari gereja kita. Kasnya berapa sih? Kalau kita mau tolong, kita mau tolong bencana alam. Kita mau tolong surat kita yang kebakaran. Berapa sih nilainya? Tapi bukan soal nilainya. Kecil atau besar. Tapi kontribusi kita. Lakukan sesuatu. Nah berdalai itu cara yang paling aman untuk kita menghindarkan diri dari direpotkan. Apalagi saudara sudah malam. Mereka capek juga. Capek, malam. Waduh sudah semuanya lengkap. Tuhan, aku capek Tuhan. Tuhan duitku gak cukup Tuhan. Tuhan aku juga banyak keperluan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan begitu. Ketika orang datang, keluarga kita datang, sahabat kita datang menceritakan persoalan. Kita juga ngomong. Tuhan, aku juga banyak persoalan Tuhan. Uangku juga terbatas Tuhan. Kalau aku tolong ini aku gak bisa menolong mungkin anggota keluarga ku yang ini. Mungkin aku tidak bisa jalan-jalan akhir tahun. Mungkin aku tidak bisa pergi ke sana. Tidak beli baru. Tidak bisa beli baju baru. Tidak bisa ganti gadget yang baru. Tetapi disitu kita dilatih Tuhan. Untuk kita tidak berdalai. Dan oke lah Tuhan. Kalau engkau harus, engkau harus memakai aku menceritakan saluran berkatmu. Aku akan lakukan. Orang-orang yang berdalai. Alkitab mencatat sampai hari penghakiman tetap berdalai. Lihat Matis 25.41.46. Orang-orang ini berdalai. Sampai Tuhan berkata. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nyahlah dari hadapanku. Hai kamu semua. Orang-orang terkutuk nyalah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malekat-malekatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab berdalai. Katanya Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar? Atau haus? Atau sebagai orang asing? Atau telanjang? Atau sakit? Atau dalam penjara? Dan kami tidak melayani engkau? Tuhan kapan? Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan di penjara? Aku selama hidup tidak pernah melihat Tuhan seperti itu. Maka ia menjawab. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Waktu kita tahu beban orang lain, peneritaan orang di depan mata kita. Kita tidak mau menolongnya. Kita juga berarti tidak melakukannya untuk Tuhan. Sederhana sekali. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau habis-habisan buat Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan mulia dan berharga. Yang kebetulan kondisinya tidak seberuntung kita. Kita bisa makan enak. Pulang rumah kita ber AC. Kita naik mobil. Sebagian besar kita. Kita tidak kekurangan uang. Kita pergi ke mal satu sampai dua mungkin satu sampai tiga kali ke mal dan makan nonton. Tidak semua orang seberuntung kita. Jangankan ke mal. Jangankan makan di restoran. Bisa makan pagi siang dan sore mereka rutin saja. Sudah haleluya dua belas kali. Itu harus kita pikirkan dengan baik. Dan yang kelima. Yesus sengaja memakai murid-muridnya. Perhatikan ayat yang ke 34-35. Kata Yesus kepada mereka. Berapa roti ada padamu? Tujuh jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Perhatikan. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dengarkan baik-baik. Ini prinsip penting. Kalau Yesus ingin menolong orang. Dia akan cari orang yang bisa menolong orang. Kalau Yesus ada ingin orang dibimbing. Jiwanya diselamatkan. Dia akan cari orang yang bisa membimbing dan menyelamatkan orang itu. Kalau Yesus ingin orang diberi makan. Dia akan cari orang yang punya roti untuk memberi makan. Kalau Yesus ingin orang itu pernikahannya diselamatkan. Dia akan cari orang yang bisa nolong pernikahannya diselamatkan. Siapa itu Kalau engkau berkata Ini aku Tuhan Utuslah aku Waktu kita selalu berdari Kita tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang Itu sebabnya penting sekali kita terus menyiapkan diri kita Hari demi hari Supaya bisa dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan Perpanjangan mata, lidah, telinga Tuhan Kalau kita belajar racin, belajar firman Bukan untuk diri kita saja Satu hari orang akan butuh bimbingan kita Dia akan datang kepada kita Marno Aku butuh pertolonganmu Apa sih Keluarga ku hampir tidak bisa dipertahankan lagi Kami mau bercerai Kami perlu pertolongan Bimbing kami Marno Yaudah ci Sini ci Kita ngobrol yuk Saya ajak istri saya dulu ya Dan Marno sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu Dengan belajar firman Membangun persekutuan yang baik dengan istrinya dan sebagainya Loh iya dong Orang datang sama Marno Pak Marno Anakku nakal Kemarin baru Tusuk kucing tetangga sampai mati Kemarin di sekolah dicambak temennya Rambutnya ditarik Aku malu Pak Marno Gimana caranya tolong anakku Pak Marno Marno bilang Mari ci Kita belajar sama-sama Begini ci Jangan Sama ci Salaman dong ci Anakku juga bandel ci Kemarin baru gebukin orang ci Gurunya baru tempelang ci Yang mana saya ci Makanya kita concern Didik keluarga kita Kita concern Belajar firman Kita concern Untuk manusia batinia kita Supaya kita bisa nolong Banyak orang menjadi perpanjangan Tangan dan kaki Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati kita segalian Amin Beri Bawa Sampai Sampai Lari Tuk Sampai Terima kasih.